selamat sore pak selamat sore kapan bapak pertama kali mulai usaha bertanak kambing pak saya berusaha bertanak kambing mulai dari tahun 97 97 ya apa saja makanan yang dibutuhkan sama nutrisinya biasanya makanan itu dari rumput mencari di pematang sawah atau di lapangan terus makanan tambahnya itu katul atau dedak terus uyah atau garam terus juga ada empat atau molase itu biar istilahnya apa ya pertumbuhannya lebih cepat dan lebih bokok dari mana bapak menempat industri si tadi yang empat itu itu beli di toko-toko pertanian tersebar di karanya juga banyak terus di sebelah barat SMW 2 jenis juga ada terus petangan juga banyak kapan keuntungan terbesar ternak kambing sering ya kadang-kadang kan dulu pernah menjual sampai 7 ekor bandok atau kambing besar yang jantan itu sekali jual itu bisa untuk 1 ekor itu dulu pernah 4 juta 200 kemarin juga pernah 4 juta 200 kadang ada yang 3 juta paling yang mulai itu anakan yang baru sekitar umur 6 bulan itu 1 juta rupiah untuk yang apa ya yang jantan sedangkan untuk yang betina umur 1 tahun itu juga sekitar 1 juta rupiah hamatan-hamatan peternak kambing apa aja pak hamatannya sebenarnya masalah kemauan ya sebenarnya nggak ada hamatan kadang pas musim hujan itu kan banyak hujan terus banjir terus kita mencari rumput juga kesulitan masalahnya kan pematang sawah atau tanah lapang juga penuh dengan air itu terus kenapa bapak memilih kambing daripada hewan ternak lain misal ayam apa-apa karena lebih simpel jadi kita mencari untung itu lebih cepat misalnya kita bandingkan dengan ayam itu kadang ayam kan 1 tahun itu ada 2 musim penyakit itu kadang bulan mau musim hujan atau musim kemarau itu biasanya penyakitnya itu mudah terus untuk yang lain juga untuk mencari keuntungan itu lebih mudah karena untuk kambing kalau saya melihara itu 2 tahun itu pasti beranak 3 kali jadi dengan model yang tidak begitu besar kita bisa mendapatkan untung yang cukup lumayan itu bapak pertama kali modelnya berapa pak beli kambing itu pas pertama itu dulu 5 juta untuk membangun pandang dan beli tenang kambing jadi untuk babonnya atau ini itu saya beli 3 ekor sedangkan pejantannya itu 1 ekor dulu ya kalau sekarang dari itu sudah misalnya mendapat labai yang cukup banyak terus yang bisa dilansat dari kambing itu apa saja itu banyak jadi misalnya dari kotorannya atau limbahnya bisa kita fermentasi untuk pupuk tanam atau untuk pupuk sama terus dari anakannya bisa kita jual terus dari yang sudah kita afkir itu bisa kita potong hidung dagingnya terus pejantannya juga kalau sudah hidupnya sudah tua bisa kita jual terus anakannya misalnya baru lahir sekitar 6 bulan atau sedih sapi itu lakunya kan kita 1 juta jadi banyak terus juga lebih simpel masalahnya kan kita tidak perlu kita rapat-rapat kalau sapi kan kita tiap pagi dan sore kita harus ngelihang kita harus membuang kotorannya terus terakhir kesan dan pesan Bapak dalam selama perternak kami itu apa banyak jadi kita misalnya punya rencana misalnya mau menyamakan anak atau kita mau punya rencana misalnya yang beli apa itu sudah tidak terpot-terpot lagi kita punya kambing jadi kita manfaatkan jadi kita tidak perlu menjual barang yang lain karena kita setiap 2 tahun kan bisa beranak sampai 3 kali jadi kita sebagainya hasil tambahan terima kasih terima kasih wawancaranya terima kasih terima kasih